Selamat siang teman-teman, jadi terima kasih. Jadi siang hari ini, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent Fethak sudah memasukkan surat kepada K. Barreskrim dan juga Bapak Karo Wasidik Barreskrim Polri berkaitan dengan permohonan perlindungan hukum. Kita meminta perlindungan hukum kepada Bapak K. Barreskrim dan juga Bapak Karo Wasidik berkaitan dengan laporan polisi kita di Polda Metro. Sebagaimana diketahui laporan polisi yang diterbitkan dan sudah dipanggil kepada terlapor Stephen tersebut, terlapor CSB tersebut, ya kan? Tetapi CSB Stephen tidak pernah datang di kepolisian. Dan ini yang kami sayangkan, kan begitu. Dan tetapi sebagaimana fakta-nya, teman-teman juga melihat kuasa hukumnya pun bisa mengugat klien kami di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tetapi ketika kliennya dia dipanggil di kepolisian, tidak pernah menghadap. Sebagaimana juga kami sudah menemukan fakta, ada 4 laporan polisi yang terbitnya di masing-masing tingkat Polda. Di Polda Bali ada 2 laporan, di Polda Metro ada 1 laporan, di Polda Jatim ada 1 laporan. Sebagaimana kita mendapatkan fakta juga, ya kan? Terlapor CSB mangkir dari panggilan kepolisian. Sudah 2 kali panggilan polisi semua. Di sini maka kita mohon perlindungan hukum kepada Bapak Karlo Wasidik Baris Krim, agar dapat menindaklanjuti. Agar dalam hal ini kita menemukan kembali, kan begitu kan? Dugaan-dugaan tindak pidana ini apakah terang dan semakin jelas? Dan siapakah yang ada di belakangnya? Sehingga dia berani sekali membantarkan panggilan-panggilan tersebut. Nah, melalui permohonan perlindungan hukum ini, nah sudah kami ajukan. Dan Ibu Jessica Iskandar juga, sebagaimana teman-teman juga bisa lihat di IG posting Instagramnya beliau, juga memohon perlindungan kepada Bapak Kapolri untuk mengatensi kasus tersebut. Dalam hal ini sebenarnya kita bukan hanya membabi buta mau membela klien, tidak. Kan begitu. Kembali lagi kok, penegakan hukum pidana itu adalah pro justisia, demi keadilan. Dan kita pun di sini, kalaupun memang harusnya ya, lawyer lawan pun meyakini kliennya tidak bersalah, kan harusnya menghadap dulu di penyidik, menyampaikan materinya seperti apa, kan begitu. Tetapi kenapa? Panggilan polisi tidak pernah dihadiri, tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Tidak ada alasannya gitu. Nah itu yang kami tidak tahu, nanti boleh ditanyakan juga ke humas bersantutan ya, di stepholder, kan begitu. Karena setelah kami berkoordinasi, saya terakhir berkoordinasi dengan kandid dan juga penyidik, disampaikan, sudah dua kali panggilan pun tidak ada kabar apapun dari terlaku, CSB tersebut. Mungkin akan ada panggilan paksa, kan? Harapan kami begitu, sebagaimana kan sesuaikan dengan Perkap 12 tahun 2009, pasal 64. Seseorang yang dipanggil oleh kepolisian alternatif ya, saksi atau tersangka dapat diperintahkan untuk diperintah membawa. Apabila dia manggil dari panggilan kepolisian, karena ini panggilan kepolisian, gitu loh. Ini bukan panggilan sidang seperti perdata, bisa diwakilkan pengacara. Kalau panggilan kepolisian memanggil seseorang yang bernama A begitu, dia harus menghadapi kepolisian. Tidak ada alasan apapun. Kalau katanya 4 laporan, 4 laporan ya? Betul, 4 laporan polisi. Jadi disini akan saya rinis. Ya, jadi gini ya. Jadi ada disini laporan di Polda Jatim juga, tertanggal 15 Juni. Saya masih blog disini, padahal identitas korban ini sudah berhubungan dengan kita juga. Dengan inisial ES. Dengan kerugian, dugaan sekitar 20 miliar lebih. Yang sudah dilaporkan di Polda Jatim. Ya kan? Kemudian juga ada di Polda Bali. Ini berkaitan juga dengan jugaan penipuan dan atau penggelapan. Berkaitan mobil juga. Dengan kerugian disini 1,8 M. Ini korban lain ini, bukan korban kain kita nih. Dan disini juga sama. Kan begitu. Ini atas nama Yesis K. Iskandar. Lapornya sebagai korban. Dengan kerugian 9,8 M. Nah kalau di total-total ini sudah mau 50 miliar ini. Kan begitu kan? Nah sekarang ini di mana terlapor? Harusnya dia mengkonfirmasi dong. Kalau dia merasa dirinya tidak bersalah, hadirkan materi itu di hadapan penyidik. Bahwa memang sebagaimana dikatakan kuasa hukum lawan. Ini adalah keperdataan lah. Ini perjanjian. Kenapa kalau dipanggil penyidik tidak berani menyampaikan materi itu kliennya? Kan begitu kan? Itu baru kan baru 3 bang. Satu lagi laporan yang mana bang? Satu lagi yang berkaitan dengan surat kita itu. Yang waktu kita mempropamkan Polda Bali. Kan begitu kan? Lp301 siap. Jadi begini aja. Tolong dibantuin teman-teman. Bu Jessica sendiri ada pesan dan ingin bicara juga hari ini atau belum bisa hari ini? Hari ini Bu Jessica sepertinya masih ada kesibukan. Jadi memang diwakilkan ke saya dulu. Tetapi dalam waktu dekat juga pengen akan release. Karena Bu Jessica pun juga memang memohon atensi. Memohon perlindungan hukum kepada Bapak Tafolri. Tujuannya bukan apa kok. Kan begitu kan? Tujuannya hanya satu. Supaya terlapor ini jangan kemudian seakan-akan seperti kebal hukum. Gitu loh. Kita ini negara hukum. Dan dia sudah melapor di kepolisian. Wajar dong dia minta kepastian hukum dong. Kalau nggak begitu kan ngapain dia harus lapor? Kan gitu kan? Sebagaimana ini adalah hak warga negara. Dan ini panggilan pidana. Kan begitu. Makanya kita tuh secara materi hukum kita selalu lengkapi. Kita ikut proses prosedur hukum sesuai yang ada. Di mana ada dugaan-dugaan terlapor memanggil daripada panggilan. Kita masuk ke baris krim. Kita mengajukan surat kepada Karu Wasidik agar menjadi atensi. Kan begitu kan? Ini kembali lagi. Hak hukum warga negara di sini. Tapi dugaan sementara apa bang? Dugaan-dugaan sementara. Kalau dugaan sementara ya kami belum berani berasumsi ya pak ya. Karena pun juga ketika kami menanyakan kepada penyidik ketika koordinasi juga belum ada informasi bagaimana. Kan begitu. Makanya kami tetap akan menghargai proses prosedur hukum itu. Tetapi kami juga tidak akan tinggal diam. Di mana ada dugaan-dugaan yang sudah mulai menunjukkan terlapor CSB tersebut kebal hukum. Kita akan terus gerak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.